Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel happy day trading kali ini saya akan membahas mengenai minor pullback bisa dikatakan adalah pergerakan perlawanan dari suatu trend bisa dibilang adalah sebuah perlawanan minor dari suatu trend ada dua tipe ada valid pullback dan invalid pullback kita akan mencari valid pullback kenapa kita harus memahami ini di dalam metode smart money concept karena ini adalah fungsinya untuk mengidentifikasi struktur pergerakan harga dan juga mencari area inducement dan juga dalam mencari order block yang valid contohnya ini ada candle 1, candle 2, dan candle 3 nah ini pergerakannya naik ya nah lalu ada candle berikutnya disini candlenya turun nah di candle sebelumnya di candle ini berarti antara ini candle 1, candle 2, candle 3, dan candle 4 ini candle 3 ini adalah candle paling tertinggi ya ini berarti ini candle yang tertingginya dibanding 4 candle ini ya di candle inilah kita identifikasi high sama low nya ya high dan low nya disini high disini low ini harga tertinggi dan ini harga terendahnya ini lalu harga terendahnya itu di break di candle nomor 4 ini ya nah disini ini ter-break ya teman-teman nah maka teman-teman ini adalah pullback karena candle di trend naik ini ini adalah candle taruhlah ini 1, 2, 3 baru sampai sini ya nah di candle nomor 3 ini ini adalah candle yang paling tinggi harganya lalu dia harganya turun dan memberi low nya candle tertinggi ini maka ini adalah valid pullback ya jadi pullback nya itu dari sini ya dari atas sini ke sini ini adalah pullback pullback nya ya teman-teman ini adalah pullback yang valid beda halnya jika low nya itu tidak ter-break ya seperti ini contohnya ini candle tertinggi ya 1, 2, 3, 4 ya di keempat candle ini ini candle yang paling tertinggi ini high nya, ini low nya si low nya tidak ter-break high nya ter-break ya maka ini tidak disebut dengan pullback ya atau invalid pullback dikarenakan ini trendnya naik harga low nya di candle sebelumnya yang ini tidak ter-break dia hanya memberi high nya maka ini satu gerakan ya teman-teman nah kita akan ke market untuk lebih jelasnya ini ada break of structure seperti ini maka ini adalah uptrend setelah break of structure seperti ini ini ada candle 1, candle 2, candle 3 ini sebagai contoh dan candle ini tertinggi nya dan ini mempunyai high high nya disini lalu low nya disini nah low nya ini ter-break ya teman-teman ini dikatakan sebagai pullback dan ini turunnya terus-terus-terus-terus-terus-terus sampai sini ya sampai sini ini turunnya sampai sini maka dari sini sampai sini ini adalah pullback nya ya seperti itu lalu terjadi lagi disini break of structure kembali nah di break of structure ini kita bisa lihat dari sini harganya naik dan ini candle tertingginya ya ini high ini low low ini ter-break lagi ya candle tertingginya ini low nya ter-break maka ini juga disebut dengan pullback ya sampai sini ini juga pullback nah setelah break of structure naik lagi nah terbentuk lagi ini candle tertinggi ya dari sini kan ter-break nih terus dia turun naik 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 lebih tinggi ini high nya ini low nya low nya itu ter-break disini ya low nya ter-break dan dia terus turun ya dia terus turun sampai ke sini maka ini adalah pullback ya teman-teman ini pullback nah pullback ini sampai-sampai memberi pullback sebelumnya yang ini ya teman-teman nah inilah ini endorsement ya teman-teman ini adalah endorsement atau liquidity sweep karena pullback sebelumnya di-break seperti itu ya teman-teman jadi kalau kita lihat jadi kalau kita perhatikan ini kita hapus dulu ya nah ini endorsement ya teman-teman jadi jadi supermarket nya itu kita bisa identifikasi seperti ini ya teman-teman nah ini harganya tuh naik ya dan terjadi di-break of structure lalu dia turun lalu dia turun ya seperti ini ini turun naik nah jadi bukan disini ya high ini pullback ini berhasil di-break oleh ini ya jadi ini adalah endorsement jadi ini adalah satu pergerakan sampai ke sini karena pullback yang ini low nya berhasil di-break oleh pullback setelahnya berarti ini adalah satu single leg ya atau single move lalu dia turun ini si low ini ya low ini belum di-break ya ini kita hapus jadi strukturnya seperti ini ya oke kita rapihkan dulu jadi strukturnya seperti ini ya teman-teman ini ke sini ini ke sini lalu dia ke sini single move ya lalu dia turun ke sini jadi area endorsement nya itu dari sini ya dari sini dari low ini ya sampai sini ya nah ini endorsement semua sampai sini nah disini ada break of structure nah ini ada extreme order block ya teman-teman nah kalau order block nya sendiri kan disini ya nah tapi ini adalah endorsement nah maka order block yang validnya itu pergerakan harga terakhir sebelum terjadinya break of structure terjadi break of structure ini sebelum dia harganya naik itu ini harga terendahnya harga terendahnya sampai nyentuh level ini ya nah dari sini memang ini kalau candle berisnya sampai sini kita bisa ambil di candle ini ya di candle shadow sebelumnya terendah sampai badan candle setelahnya ini candle terendahnya disini ya ini harga terendahnya disini sebelum terjadi break of structure dan candle setelahnya ini dan ini harga bodinya kita bisa ambil dari sini sampai sini kita tandai nah berarti ini adalah area demandnya atau bisa juga disebut dengan extreme order blocknya ini terjadi setelah adanya endorsement nah disinilah kita bisa melakukan posisi buy nah untuk trend beris itu kebalikannya ya konsepnya sama saja tinggal dibalik saja oke cukup sekian video kali ini terima kasih salam cuan selamat menikmati